Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan UKM Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan inspeksi dadakan atau sidak guna menyikapi kendala pendistribusian minyak goreng dari Banjarmasin ke Palangkaraya Jumat 9 Desember 2021 Ofis Manager PT Papa Samsu Tulis mengakui ada kendala distribusi minyak goreng dari Banjarmasin ke Palangkaraya Hal tersebut terjadi karena ada kendala BBM Solar untuk truk pengangkut minyak goreng ke Palangkaraya Menurut tulis, gara-gara kendala BBM Solar ini di Banjarmasin masih terjadi antre sehingga barang tidak bisa dikirim cepat Meski demikian, tulis menjamin stok untuk 45 hari ke depan cukup aman Setidaknya ada dua kontainer minyak goreng tengah dalam proses pengiriman ke Palangkaraya Selain itu, memang ada kenaikan harga minyak goreng pada beberapa hari lalu Kedaikan harga terjadi dalam beberapa tahap Pertama sebesar 7% dan selanjutnya sekitar 2 hingga 3% Sebelumnya, Kepala Badan Urusan Logistik Kalimantan Tengah Mika Ramba Kendenan menyampaikan untuk penjualan minyak goreng saat ini Perum Bulog tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah Namun demikian, stok Perum Bulog Kalteng sebagai antisipasi Nataru ada sebanyak 9.600 liter dengan harga yang kompetitif Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tabengan TV, melaporkan